Intro Bang jangan udah bang, udah bang Udah bang, udah bang Dari rekaman video amatir milik warga Tampak seorang pemuda penjaga warung Mibakso Dikroyok Gerombolan Depkolektor Di kecamatan Pasar Kemis Jumat sore Teguh Pemuda 19 tahun ini Sempat melawan Gerombolan Depkolektor Yang berjumlah sekitar lebih dari 7 orang, namun akhirnya pasrah Dan terus dipukuli dengan Kursi dan helm Pada Sabtu sore, seorang Saksi mengungkapkan Saat itu, korban yang sedang menunggu warung Mendengar pengendara sepeda motor yang melintas Berteriak Korban yang mendengar teriakan maling Sempat menghampiri dan melerai Para pelaku Gerombolan Depkolektor Sedang mencoba ambil paksa Motor milik debitur menunggak Itu kan pegawai saya Lagi duduk disini Terus ada orang yang teriak maling-maling Dia samperin langsung Ternyata itu bukan Maling tapi Depkolektor Akhirnya saya suruh balik lagi disini Buat kerja lagi Tidak serang lama kemudian Coba-tiba banyak orang datang Langsung Ngehajar disini Jadi saya juga ikut Nahan lah Supaya jangan ada perusahaan Sama yang lupa Tapi akhirnya ya lupa juga Sementara Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Membenarkan Aksi pengeroyokan Kepada penjaga Warung Mibakso tersebut Diduga Korban dan Gerombolan Depkolektor Itu salah paham Hingga terjadi Aksi pengeroyokan Di warung Mibakso Berbekal video amatir Warga dan keterangan para saksi Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis Memburu para pelaku pengeroyokan Assalamualaikum Mabirsa Bagaimana kabar anda hari ini Semoga sehat dan selalu bahagia Seperti biasa sebelum beraktivitas Kita update dulu yuk Seputar informasi menarik Agar pagi anda lebih berisi Bersama saya Erlang Purbaya Ini dia Cakrawala selengkapnya Seorang perempuan cekcok Dengan sejumlah pria Yang diduga sopir taksi online Saat melintas tengah aksi Unjuk rasa kenaikan tarif taksi online Beberapa waktu lalu Di Bandung, Jawa Barat Aksi uswepin tersebut Memaksa turun penumpang Padahal kendaraan yang dikundakan Bukanlah taksi online Inilah cekcok mulut yang terjadi Saat satu keluarga dipaksa turun Dari kendaraan pribadinya Sejumlah pria Yang diduga sopir taksi online Yang sedang unjuk rasa Kenaikan tarif taksi online Menuduh pengendara mobil Tidak solidar dengan aksi tersebut Seorang perempuan dalam kendaraan tersebut Menjelaskan Bahwa mobil yang ia tumpangi Adalah kendaraan pribadi Ia sampai bersumpah Mobilnya bukan taksi online Keadaan memanas Saat salah satu penumpang mobil ketahuan Merekam aksi sweeping Kendaraan yang melintas Di jalan Diponegoro, Kota Bandung Aduh, bukan Kejadian tidak mengenakan ini Diunggah pemilik akun TikTok Kleon Please at Bandung Di media sosial Ia pun menjelaskan Saat itu Hendak menjemput ayahnya Usai pulang Melakukan ibadah haji Sementara menurut pedagang Yang melihat kejadian di lokasi Saat itu Sejumlah demonstran Menghentikan kendaraan Roda 2 dan 4 Untuk mengonfirmasi Pengemudi online Atau bukan Kapolsek Cimbenying Kaler Dan Polsek Bandung Wetan Yang merupakan perbatasan Dua wilayah tersebut Mengatakan Sampai saat ini Belum ada laporan Kejadian viral tersebut Belakangan sempat viral Di media sosial Keributan antara Petugas TNI AU Dengan sopir taksi online Di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Namun kini Dua belah pihak Sepakat Untuk berdamai Dalam video yang viral ini Nampak keributan terjadi Antara petugas Pengamanan BKO TNI AU Dan AFSEC Di area parkiran Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Supir taksi online ini Disuruh turun Dari kendarahannya Oleh petugas yang berjaga Karena supir taksi menolak Akhirnya terjadi Adu argumen Dan terjadi Tarik-menarik Antara mereka Alasan petugas Menghentikan Supir taksi online Karena dari rekaman CCTV terlihat Supir taksi online itu Diduga menerobos Palang pintu loket Keluar bandara Hingga palangnya rusak Hal itu dipicu Dari dugaan Supir taksi berhenti Di lokasi yang bukan Tempat parkir Pasca viralnya video Pihak lanut Sultan Hasanuddin TNI AU Kopsut II Telah mempertemukan Para pihak Hingga peristiwa ini Berakhir damai Permasalahannya tersebut Telah diselesaikan Secara keluarga Tanpa paksaan Dari pihak manapun Selanjutnya Pada kesempatan ini Saya mohon maaf Atas kesalahpahaman Dan bilangnya Video Perjadian tersebut Masalah ini Telah diselesaikan Secara Keluargaan Dan kami sepakat Berdamai Pada kesempatan ini Saya mohon maaf Atas kesalahpahaman Dan viralnya Video kejadian tersebut Masalah ini Telah diselesaikan Secara kekeluargaan Dan kami sepakat Berdamai PDI Perjuangan PDI Perjuangan mengeluarkan Pernyataan terbaru Menanggungi ramai Isu Presiden Jokowi Menyodorkan Nama Kaisang Pangarep Kepada Parpol Untuk masuk Bursa Pilkada Jakarta Sejumlah partai Membanta Presiden berperan Dalam pencalonan Di Pilkada Jakarta Isu Presiden Jokowi Dodo Menyodorkan Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep Dalam pencalonan Di Pilkada Jakarta Terus bergulir Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsi Menyebut Presiden Jokowi Menyodorkan Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep Untuk menjadi Cawagup Jakarta Pihak istana Membantah Kabar tersebut Kenapa Rekan Mas Kaisang Budi Cawagup Di Pilk Gup DKI Bisa cek Informasi yang benar Sudah jangan menyebabkan fitnah Itu yang pertama Dan yang kedua Waktunya sudah selesai Orang menyebarkan Desas-desus Isu-isu Yang terkait Dengan Mendiskreditkan Mas Kaisang Soal urusan politik Nanti orang Bisa jadi gubernur Atau tidak Calon Atau tidak Itu hak demokrasi Siapa saja Tua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifi Hasan Mengungkapkan Justru Presiden Jokowi Yang menolak Kaisang didorong Masuk bursa Calon Wakil Gubernur Jakarta Saya pernah tanya Pak Bagaimana Pak Kalau Kaisang Begini-begini Jangan Pak Jul Bagaimana Nyuruh Ya Orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang Jangan PDI Perjuangan Pemimpin Itu rakyatlah yang punya Kedaulatan Di dalam melakukan Suatu cawe-cawe yang Sesungguh-sungguhnya Sementara Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Nasdem Membantah Adanya upaya Presiden Jokowi Menyodorkan Nama Kaisang Untuk masuk Bursa Jawabuk Jakarta Ditawari oleh Presiden Atau Tidak Nama Mas Kaisang Enggak 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 PKB memutuskan Berdasarkan aspirasi Ranting DPW PKB yang ada Tapi tentu kita melihat Konstelasi politik Nasional Terlalu konspiratif Kita positif Sinking Kita husnuzon Karena ini sinergi Kalau itu dikaji Blah-blah-blahnya Nanti gak selesai-selesai Belakangan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep Ramai dibahas Menjelang Pilkada Jakarta November mendatang Kaisang Tidak Kadang-kadang Masuk Bursa Baik sebagai calon gubernur Maupun Wakil gubernur Polisi menyelidiki Perisi ubat kebakaran Yang menewaskan Wartawan Tri Brata TV Riko Sempurna Pasar Ibu Beserta tingga Agota keluarganya Hasil penyelidikan Sementara Dari keterangan saksi Polisi mengungkap Bahwa api berasal Dari dalam rumah korban Polres Tanah Karo Mengungkap hasil Olah tempat kejadian Perkara TKP Kebakaran warung Yang juga rumah kediaman Riko Sempurna Pasar Ibu Wartawan Tri Brata TV Di jalan Nabung Surbat Di ujung Kelurahan Padangmas Kecematan Kaban Jahe Kabupaten Karo Sumatera Utara Pelaksana harian Kapolres Tanah Karo AKBP Oloan Siahaan Menjelaskan Pihaknya sudah Melakukan penyelidikan Meliputi Pemeriksaan Keterangan Sejumlah saksi Dan pengumpulan Bukti-bukti Di lokasi kejadian Pihaknya sudah Memeriksa 16 orang saksi Mulai dari Warga sekitar Lokasi kejadian Hingga Keluarga korban 5 dari 16 orang saksi Merupakan saksi Utama Yang pertama Melihat peristiwa Kebakaran tersebut Hasil pemeriksaan Keterangan saksi Disebutkan Saksi melihat Api sudah Membesar Dan berasal Dari dalam Rumah korban Kita sudah Melakukan pemeriksaan Terhadap 16 saksi Api tersebut Yang besar Pertama kali ketemu Pertama kali Ditemukan Dilihat Itu berada Di dalam rumah Mengenai Adanya isu Berkembang Dugaan peristiwa Kebakaran ini Sengaja dilakukan PLH Kapolres Tanah Karo Menyampaikan Hingga kini Masih terus dilakukan Penyelidikan Kemungkinan Adanya Faktor Penyebab Lain Dalam Peristiwa ini Isu berkembang Sementara kami Masih fokus Dalam Penyelidikan Kasus kebakaran Yang terjadi Kami melakukan Pemeriksaan Secara maraton Pemeriksaan TKP Dan Hal-hal Yang ditentukan Soe SOP Untuk membuat Terang kasus ini Peristiwa kebakaran Rumah milik Wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu Terjadi pada Kamis Dinihari Peristiwa kebakaran Tersebut Menewaskan Riko Sang istri Anak Dan Jujunya Yang masih Balita Jenasah Keempat Korban Ditemukan Dalam Kondisi Mengenaskan Di Dalam Rumah Pemeriksaan Kasus penculikan Bayi berusia 4 tahun Di Joharbaru Jakarta Pusat Yang diketahui Dilakukan Ibu kandungnya Sendiri Berakhir Damai Polisi Akan Mengetikan Kasus tersebut Setelah pelapor Mencabut Laporannya Kasus penculikan Balita Berusia 4 tahun Di Joharbaru Jakarta Pusat Berakhir Damai Pelaku Yang tak lain Ibu kandung Korban Mengaku Sengaja Membawa Kabur Buah Hatinya Karena Tidak Pernah Diizinkan Bertemu Serta Adanya Dugaan Jika Korban Diterlantarkan Sang Ayah Orang Tua Dari Balita Laki-laki Tersebut Hadir Di Hadapan Petugas Polres Metro Jakarta Pusat Minggu Dini Hari Tadi Saat Dimediasi Kedua Belah Pihak Yang Bersengketa Atas Nama Anak Dia Bersepakat Untuk Kandung Korban Nekat Membawa Kabur Anaknya Karena Merasa Rindu Dengan Buah Hatinya Setelah Berpisah Selama Tiga Tahun Pasca Perceraian Dengan Suaminya Kenapa Diambil Pada saat itu Karena Maka Tunggu Susah Alhamdulillah Orang Kada Baik Pada Ngasih Info Kasihan Anak Lu Gak Urus Gini Gini Aku Melang Anak Gitu Kan Sebelumnya Pelapor Atau Ayah Korban Tidak Mengetahui Bahwa Pelaku Merupakan Bantan Istri Atau Ibu Kandung Korban Namun Setelah Ditemukan Keduanya Ini Membuat Kesepakatan Untuk Berdamai Pihak Kepolisian Baru Akan Menghentikan Kasus Tersebut Setelah Melakukan Kelar Perkara Sebelumnya Pihak Kepolisian Menerapkan Pasal 330 KUHP Tentang Pengambilan Paksa Anak Pelapor Sekaligus Ayah Korban Akan Mencabut Laporan Penculikan Tersebut Sehingga Kasus Ini Tidak Dilanjutkan Kerana Hukum Sementara Korban Akan Diasuh Oleh Orang Tua Kandung Secara Bergantian Abang Sendir ada Rencana Cabut Laporan Atau Menerima Untuk Saat Ini Saya Semua Selesai Secara Berkata Dan Abang Harap Tidak Terus Kerana Hukum Gini Iya Nekat Beraksi Ditegah Keramaian Satu Dari Dua Pelaku Curan Mor Babak Belur Diakami Warga Di Jalan Rawas Selatan Johar Baru Jakarta Pusat Beginilah Wajah Pelaku Curan Mor Yang Tak Mampu Berkutik Saat Diamankan Petugas Pelaku Sudah Dalam Kondisi Babak Belur Usai Dihakimi Warga Meski Pelaku Berhasil Diamankan Namun Sayang Rekannya Berhasil Melarikan Diri Aksi Curan Mor Bermula Saat Pelaku Dan Rekannya Yang Berboncengan Sepeda Motor Nekat Membawa Kabur Sebuah Sepeda Motor Metik Yang Terparkir Di Depan Rumah Di Jalan Rawas Selatan Johar Baru Korban Yang Mengetahui Sepeda Motor Raib Dibawa Kabur Pelaku Langsung Berteriak Meminta Pertolongan Hingga Mengundang Perhatian Warga Sekitar Pelaku Yang Berprofesi Sebagai Sepera Angkot Itu Mengaku Butuh Uang Sehingga Nekat Menuruti Ajakan Rekannya Untuk Mencuri Sepeda Motor Menjaga Aksi Main Hakim Sendiri Warga Kembali Terjadi Pelaku Kemudian Dibawa Ke Polsek Johar Baru Beserta Barang Bukti Sepeda Motor Curia Yang Memirsa Akibat Sakit Hati Seorang Perempuan Merancuri Seorang Tukang Tambal Bank Dengan Cara Mencampur Seblak Dengan Berhasil Menangkap Seorang Perempuan Yang Terbukti Mencampur Seblak Dengan Racun Tikus Yang Membuat Seorang Tukang Tambal Ban Meninggal Dunia Di Lamongan Jawa Timur Terungkapnya Kasus Ini Setelah Keluarga Korban Cuiga Dengan Kematian Korban Dan Melakukan Otopsi Dari Hasil Otopsi Korban Ternyata Meninggal Karena Diracun Motif Pembunuhan Terhadap Korban Akibat Sakit Hati Orang Pria Tewas Ketika Mengemudikan Mobil Yang Ditumpangi Sepuluh Orang Korban Tiba-tiba Kejang Dan Tak Sadarkan Diri Hingga Mobil Yang Dikemudikan Yang Masuk Ke Jalur Berlawanan Arah Di Jalan Raya Bypass Mojokarto Jawa Timur Beruntung Saat Itu Mobil Melaju Dengan Kecepatan Rendah Dan Penumpang Yang Berada Di Samping Sopir Langsung Menarik Kemudi Hingga Mobil Kembali Ke Jalur Semula Korban Kini Dibawa Ke Kamar Jenazah RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokarto Untuk Dilakukan Visum Potongan Tubuh Manusia Korban Mutilasi Ditemukan Di Garut Jawa Barat Bagian Badan Korban Berada Di Antara Pinggir Parit Dan Jalan Sementara Potongan Kaki Dan Tangan Korban Berada Di Sebuah Karung Bekas Polisi Kini Tengah Melakukan Oloh PKP Di Lokasi Kejadian Warga Sekitar Tak Ada Yang Mengenal Korban Sehingga Dipastikan Korban Bukan Warga Sekitar Pemirsa Dua Remaja Pengendara Sepeda Motor Tewas Setelah Terjatuh Dan Terlindas Bus Di Jalan Lingkar Selatan Cisat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Dua korban Dua korban Yang merupakan Anggota Drumband Itu Tewas Di tempat Setelah Menderita Luka Parah Di bagian Kepala Sedangkan Satu penumpang Lainnya Selamat Polisi Langsung Melakukan Olah TKP Dan Memeriksa Sejumlah Saksi Kedua Jasad Korban Langsung Dibawa Ke ruang Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Er Shamsuddin Untuk Divisum Peristiwa Terjadi Saat korban Berboncengan Bertiga Dalam Satu motor Dan Hendak Mengisi Acara Drumband Kelulusan Sekolah Di Wilayah Sukaraja Damu Sepeda Motor Yang Dikendarai Korban Terserempet Bus Yang Akan Menuju Terminal Sukabumi Kasus Kecelakaan Mau Tersebut Masih Di Tangan Unit Gakum Sat Lantas Polres Sukabumi Kota Ratusan Remaja Berpakaian Ormas Terlibat Tauran Di Kota Medan Polisi Sempat Melepaskan Tembakan Ke udara Untuk Memubarkan Tauran Kericuan Terjadi Di Jalan Gagak Hitam Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Pada Sabtu Sore Ratusan Remaja Berpakaian Ormas Terlibat Tauran Dengan Sekelompok Orang Yang Diduga Geng Motor Awalnya Ratusan Remaja Tersebut Datang Terlokasi Dengan Menggeber Geber Motornya Hingga Memancing Keributan Akibatnya Tauran Tak Dapat Terelakan Polisi Yang Berada Di Lokasi Langsung Membubarkan Tauran Tersebut Bahkan Aparat Kepolisian Sempat Melepaskan Tembakan Ke udara Untuk Membubarkan Tauran Berihat Kehadiran Petugas Para Remaja Lari Tunggang Langgang Serang Remaja Berusaha Melarikan Diri Hingga Menjemburkan Diri Ke Saluran Air Namun Remaja Tersebut Berhasil Diamankan Polisi Selain Mengamankan Sepuluh Pelaku Tauran Polisi Juga Mengamankan Sepeda Motor Satu Buah Senjata Tajam Jenis Angkur Dan Baju Ormes Ke Sepuluh Pelaku Tauran Berikut Barang Bukti Diamankan Di Mapol Sek Sunggal Gunda Pemeriksaan Lebih Lanjut Kangen Sosok Sang Ayah Siswa SD Minta Pak Polisi Untuk Ambilkan Rapor Selengkapnya Sesaat Lagi Tetap Di Cakrawala Terima kasih Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya Pemirsa sebuah kisah menyentuh hati terjadi di Kabupaten Bandung Jawa Barat Seorang siswa SD menulis surat kepada polisi lalu lintas untuk mengambilkan buku rapor di sekolahnya Hal tersebut dilakukan karena sang ayah telah pergi meninggalkannya saat Ilham berumur 4 bulan Sambil memegang pensil seorang anak warga Cangkuang Kebupaten Bandung Jawa Barat bernama Ilham Ramadan menulis surat di secari kertas yang dialamatkan untuk polisi lalu lintas Polresta Bandung Bukan tanpa sebab Ilham menulis surat tersebut Bocah berusia 8 tahun ini ingin pengambilan buku rapor sekolah dasarnya dilakukan oleh petugas kepolisian Ilham ingin ditemani mengambil rapor karena sang ayah pergi entah kemana Meninggalkannya sejak Ilham berumur 4 bulan Kangen akan kehadiran sang ayah Ilham berniat minta tolong kepada pak polisi Untuk menemaninya mengambil rapor di sekolah Emang dia ingin ditemani mengambil rapor sama ayahnya Dia kan dari usia 4 bulan ayahnya pergi gitu Jadi keinginan dia ingin ditemani sama bapak polisi Sama dia juga cita-cita yang ingin jadi polisi Petugas polisi satuan lalu lintas Polresta Bandung mau menemani dan mengambilkan rapor Ilham Ratusan peserta mengikuti festival open water swimming di pantai Jimbaran Bali Brazil Farmang ini mempertandingkan nomor 400 meter 1500 hingga 300 meter Berita ini sekaligus menutup penjumpaan kita pagi ini Saya Arang Kurubaya pamit undur diri Tetap semangat sampai jumpa dan Wassalamualaikum 390 peserta dari berbagai kalangan usia mengikuti festival open water swimming Dalam rangkaian acara Second Sea Open Water Swimming Championship 2024 di pantai Jimbaran Bali Para peserta mulai dari usia 5 tahun hingga 70 tahun Terlihat antusias ikut ambil bagian dalam festival renang terbuka ini Festival renang ini mempertandingkan nomor 400 meter, 1500 meter, bahkan hingga 3000 meter Melihat animo yang baik dari masyarakat, pihak panitia akan menjadikan acara ini sebagai festival renang tahunan Kita akan agendakan setiap tahun dan kami melihat animo dari para pendaftar begitu besar Malah sampai hari ini masih banyak yang minta pendaftaran Tetapi kita sudah tidak siapkan perspektif Jadi dengan jumlah yang ada sekarang Kita merasa bisa kita jalankan setiap tahun Festival open water swimming akan menambah sport turism atau wisata olahraga yang ada di Bali Terima kasih telah menonton